Nasih dari Sumatera Utara, seorang ibu di desa Bangunrejo kecematan NA-910 Kabupaten Labuan Batu Utara membunuh bayinya yang baru berusia 18 hari dengan senjata tajam pada Senin lalu. Peristiwa ini terungkap saat warga yang melintas diminta tersangka untuk melihat kondisi bayinya yang meninggal dengan bersimbah darah di dalam rumahnya. Jasad bayi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Menurut ayah korban, perilaku istrinya berubah usai melahirkan anaknya. Kestres krim Polres Labuan Batu AKP Tekuri Fanda Iksan yang ditemui pada Rabu pagi menjelaskan polisi masih mendalami motif tersangka. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diduga tak menginginkan kehadiran bayi laki-laki yang sudah lama dinanti oleh suami. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak suka terhadap kehadiran bayi laki-laki dalam keluarganya. Karena pelaku merasa dan khawatir suaminya tidak akan memberikan kasih sayang lagi kepada sang istri karena diketahui sang suami sangat menanti-nanti daripada kehadiran putra laki-laki tersebut. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal perlindungan anak dan KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dalam waktu dekat, polisi juga akan melakukan tes kejiwaan untuk mengetahui kondisi tersangka. Tim Liputan, CNN Indonesia